Halo teman-teman, balik lagi bersama aku ya jadi di video kali ini, aku akan membuat tutorial bagaimana kita bisa spawn kendaraan menggunakan UI walaupun mana aku buat videonya cara kita spawn ya tapi di sini kita akan mengkombinasikan menggunakan UI ya oke, jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai oke, yang pertama kita buat yaitu UI nya dulu ya yang penting nah di sini kita edit aja di sini UI nya kita rename seperti biasa menjadi main ya tempat utamanya confirm, tambahkan lagi jadi, dua bentar, rename, spawn nah, sudah kita kemain aja di sini edit tambahkan button ya buat buka UI spawn nanti di sini, rename jadi spawn aja ya bebas ya kalian disini nya, agak simple aja karena buat tutorial aja ya oke, di sini kita popoti tambahkan skip untuk ganti ke UI lain command, execute pake current player ya, jangan lupa dan upgrade player nah, di sini kita keluar aja command, terus seret namanya UI, change UI oke, kita ganti ke spawn nanti kita copy aja nanti oke, barang aja nanti kita ke spawn, kita edit nah, di sini kita akan desain nya dulu ya di sini aku mencoba aja videonya oke, ini udah jadi ya oke, ini udah jadi ya oke, ini udah jadi ya buat spawn ya kita masuk ke classic aja ya buat contohnya terus kita tambahkan script saat di klik nah, kita edit di sini terus kita di command terus execute cari nomor expression terus cari nomor system cari nomor system kita pindahkan ke selfie ini terus selfie ini kita bawa aja document, environment dan ada lainnya generate object nah, jadi kita akan gunakan ini ya untuk spawn kendaraan nya di sini kita tambahin aja mobilnya kita mobil biasa aja ya kita di classic panggulan aja terus ya ini aja lah nah, ini pedang-pedang klasik ya terus ini adalah X,Y,Z nya tempat posisi dimana kita spawnnya karena kita mau spawn ya kita harus depan player aja ya dekat player di sini kita ke property aja kita ambil X dan Y,Z aja iya nya udah usah terus kita ke expression lagi cari nomor player cari nomor player pindahin ke sini terus kita ke property player controller player group posisi X nah, sesuaikan ya dengan X dan Y nya terus kita samahkan juga ini di Z nya property player control plus group yang namanya position Z oke jadi kita copy aja kalau mau masukkan ke kendaraan lainnya kita copy kita ke sport lagi tambahkan skip di sini edit press kita ganti ya kendaraannya jadi kendaraan motor mobil sport lamborghini kita copy lagi kita ke race tambahkan skip press kita ganti lagi jadi apa tadi racing mana racing nya ambulat aja karena ambulat kan cepat itu oke sudah terus kita di X nya ini kita tampakannya keluar phone land execute expression current player change comment tulis UI change UI kita change ke main oke jadi kita coba keluar ya ke main ini dan coba kita spawn disini muncullah GTX bintang nah jadi kita coba spawn kendaraannya classic kita lihat kendaraannya nah muncul ya nah ini bisa ya oke berarti berhasil tapi GTX ini apa ya masuk dalam tanah jadi kita atur ketinggiannya dulu dan kita tambahkan beberapa skip ya disini kita masuk ke UI spawn edit ini classic nya kita edit ini ketinggiannya kita ambil 2,5 aja ya terus kita tambahkan skip disini supaya dia habis kita spawn maka UI nya terlalu untuk maka kita execute expression current player to comment close UI change UI change ke main nah disini kita copy aja kita ke swap tambahkan skip paste ini jangan lupa tadi ini 0,5 oke sudah kita copy lagi ini kita pilih kita ke refresh edit kita paste kita paste sekitar lagi ini 0,5 supaya tidak terlalu terdalam tidak terlalu mendap ke tanah ya oke kita coba 2 lagi ini kita spawn yang S ya nah berhasil tapi ini apa ya masih ngendap kayaknya harus ke satu aja ini 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 yang satu aja ya ini 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 satu lagi ini 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 satu ini ini yang ini ini pinggi ya yang ada ini ini yang adalah yang ini coba kalau masukin nya berhasil ya, kita buat UI spawn kendaraan kita keluar, kita spawn lagi nah, jadi ini posisi mobilnya tergantung dari apa si pembuat model dia simpannya dimana jadi kita gak bisa secara pasti dekat player ya, tergantung juga si pembuat modelnya kalau terlalu jauh ya pasti jauh juga ya, jadi gitu lah jadi kita berhasil ya buat spawn kendaraan oke gitu aja ya tutorialnya oke teman-teman ini cukup sampai disini dulu ya tutorial bagaimana kita bisa membuat spawn kendaraan menggunakan UI jadi jika kalian ada pertanyaan atau focus konten silahkan komen aja di youtube aku ya jadi sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye